Intro Kita ke informasi yang pertama pemirsa Warga desa sangi-sangi kejabatan Lauti Kabupaten Kodawis Selatan Mendatangi lokasi pertambangan PT Gerbang Multisejahtera Guna menolak diturunkannya alat berat di lokasi tambang Sampai ada titik temu terhadap kompensasi yang diberikan kepada masyarakat Aksi warga desa sempat dihalang-halangi aparat kepolisian yang berjaga di lokasi pertambangan Hingga saat ini polemik yang terjadi antara warga yang berada di lingkar tambang PT Gerbang Multisejahtera Atau GMS yang berlokasi di kejabatan Lauti Kabupaten Kodawis Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara terus bergulir Pasalnya, masyarakat yang berada dalam lingkar tambang PT GMS Belum ada kesepakatan terkait kompensasi yang diberikan oleh PT GMS Untuk itu, masyarakat yang berada di lingkar tambang Mendatangi lokasi pertambangan guna menolak adanya aktivitas pertambangan Sampai menunggu tuntutan masyarakat dapat terakomodir oleh pihak manajemen PT GMS Aksi itu sempat terjadi adu argumen antara pihak kepolisian dan warga lingkar tambang PT GMS Pasalnya, masyarakat sangi-sangi yang termasuk dalam lingkar tambang Tidak diizinkan masuk untuk bertemu dengan pihak manajemen PT GMS Masyarakat sangi-sangi sangat kecewa akibat tidak diizinkan untuk bertemu pihak manajemen PT GMS Namun, di sisi lain ada masyarakat desa di luar dari lingkar tambang Diizinkan untuk bertemu dan berdiskusi dengan manajemen PT GMS Sehingga menimbulkan pertanyaan buat masyarakat desa sangi-sangi terhadap PT GMS Yang tidak profesional dalam menerima keluhan warga lingkar tambang Bagaimana mau datang masa Pak? Dari jauh surat kayu melayang, pulang 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 Mereka sudah nyata, libat wartawan Masih ada bapak polisi ini Sekarang semua masuk, kita berdiskusi disini Pak Kalau begitu kalau banyakan disini Kita dilarang masuk Dilarang lingkar tambang ini bersihkan masuk Ada apa ini? Salah satu masyarakat lingkar tambang Roy menilai bahwa pihak PT GMS Harus serius dalam memikirkan nasib masyarakat yang berada di lingkar tambang Pasalnya banyak dampak yang ditimbulkan atas aktivitas pertambangan Di antaranya para nelayan sulit lagi untuk mencari ikan di sekitaran pantai Hal ini dikarenakan pantai di sekitar lingkar tambang sudah dipenuhi lombor Sehingga kompensasi yang diberikan oleh PT GMS harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas pencemaran lingkungan Warga yang ada di lingkar tambang akan terus memperjuangkan hingga tuntutan masyarakat terpenuhi Sementara masyarakat di luar dari desa lingkar tambang beberapa hari yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!